Halo semua, bertemu kembali di Dapur Mama Ji Siapa yang di rumahnya punya banyak roti-roti sisa kayak gini nih Daripada gak dimakan, dibuang juga sayang, lebih baik kita bikin puding brownies Nah ini caranya gampang banget Jadi roti-roti sisa tadi, ini aku pakai 2 slice roti tawar Ini kita potong-potong ya, supaya lebih gampang nanti diolahnya Masuk ke cara pembuatan, ini kita akan membuat pudingnya ya Ini aku menggunakan 1 bungkus agar-agar tanpa warna Untuk gula pasirnya, ini aku menggunakan 100 gram gula pasir Lalu 30 gram coklat dark cooking coklat 20 gram coklat bubuk Lalu ditambahkan 750 ml susu UHT atau susu segar Aduk agar semua bahan tercampur dengan rata Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Untuk roti tawar yang sudah kita potong-potong, ini kita beri sedikit air dari puding Supaya lebih lembek Kemudian kita hancurkan atau kita haluskan menggunakan garpu atau bisa juga menggunakan blender Kita masak adonan puding dengan api yang sedang Lalu masukkan roti tawar yang sudah dihancurkan tadi Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Masak adonan puding ini sampai benar-benar menidih Ini tetap aku aduk-aduk ya Supaya roti yang sudah dicampurkan tadi dapat tercampur dengan sempurna Tapi kalau teman-teman memang suka rasa puding yang lembut banget Itu sebaiknya roti yang tadi di blender aja Supaya hasil pudingnya lebih lembut Lalu kita masukkan puding yang sudah mendidih tadi Kedalam catakan Ini aku menggunakan tempat puding yang berukuran 150 ml Masukkan puding browniesnya kurang lebih setengah dari bagian cupnya Untuk membuat puding busa putihnya Ini aku menggunakan 500 ml susu UHT atau susu segar Kemudian 75 gram gula pasir Setengah bungkus agar-agar bubuk yang tanpa warna Masukkan setengah sendok teh vanilla essence Lalu puding ini kita masak hingga mendidih Bila telah mendidih lalu kita siapkan bahan yang lain Siapkan wadah dan masukkan 3 butir putih telur ke dalamnya Kocok putih telur sampai setengah mengembang Lalu masukkan 25 gram gula pasir Yang dimasukkannya secara bertahap ya Perlahan-lahan Bila kocokan putih telur telah mengembang Lalu masukkan rebusan puding sedikit demi sedikit Kocok hingga semua bahan tercampur dengan rata Tuang adonan puding busa di atas puding browniesnya Jangan terlalu penuh Cukup 3 per 4 bagian puding Karena di atas puding busa ini akan kita beri topping Supaya pudingnya lebih lezat Ini aku mau kasih topping teng-teng kacang di atasnya Ini satu bungkus teng-teng kacang Kita hancurkan menggunakan ulekan Taburi teng-teng kacang yang sudah dihancurkan di atas puding busanya Rasanya nikmat banget Tapi untuk teman-teman yang mau bikin puding ini sebagai ide bisnis atau ide jualan Sebaiknya teng-teng kacang ini tidak langsung ditabur di atas puding busanya Sebaiknya di packing terpisah Supaya rasa dari teng-teng kacang ini tetap garing dan crunchy Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung dapur Mama Ji ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini